Pemirsa angka kriminalitas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 tercatat 5.259 kasus naik dari 2021 yang hanya 2008 kasus. Angka kriminalitas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kriminalitas di Provinsi Jambi meningkat 5% atau naik 251 kasus dari tahun sebelumnya. Tingkat kriminalitas tahun 2022 tercatat sebanyak 5.259 kasus, sedangkan tahun 2021 hanya 5.008 kasus. Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Jambi, Kombespol Mulia Prianto saat memaparkan catatan tahunan Polda Jambi. Dijelaskan oleh Kabit Humas bahwa ada tiga tindak pidana yang menonjol, diantaranya curat 849 kasus, curan mor 305 kasus, dan curas 82 kasus. Tahun 2021 dibandingkan tahun 2022, ini kalau kita lihat jumlah tindak pidana, jumlah tindak pidana pada tahun 2021 5.008 kasus. Kemudian tahun 2022, 5.259 kasus. Trendnya naik 251 kasus. Sementara itu Kabit Dajambi, Irjenpol Rusdi Hartono mengatakan, penyelesaian tindak pidana menurun pada tahun 2022, dikarenakan kasus yang ditangani bervariasi. Untuk tahun 2023, pihaknya akan berupaya agar penegakan hukum, kamtip mas, perlindungan, dan pengayuman kepada masyarakat akan semakin baik. Rusdi juga mengatakan perlu kerjasama semua pihak untuk mengelola kamtip mas di Jambi agar tetap komplusif. Kasus-kasus yang ditangani oleh Direkturat Kriminal Umum itu sendiri kan bervariasi. Ada kasus yang mudah, tentunya ketika kasus yang mudah ini relatif lebih cepat ditangani. Ada juga kasus yang sedang, bahkan juga ada kasus yang berat, tentunya ini akan memakan energi, memakan sumber daya yang lebih besar, dan juga waktu penyelesaiannya lebih besar. Ini juga beberapa hal yang bisa mempengaruhi kinerja daripada satuan kerja.